Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan proyek strategis nasional Pelabuhan Newport Makassar yang ditargetkan selesai tahun 2037. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Rip Wan Bae, menilai Newport Makassar perlu memiliki inovasi dari sisi infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan logistik. Pelabuhan Newport Makassar diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk memaksimalkan peran Newport Makassar, Rip Wan Bae menekankan pentingnya penguatan konektivitas jalur distribusi logistik yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah lainnya melalui angkutan transportasi darat. Diperlukan inovasi-inovasi baru. Yang pertama adalah mesti ada konektivitas dengan seperti transportasi darat. Supaya pelabuhan logistik kita itu diangkut lebih banyak di laut dibanding di darat. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Sugit Susiantomo berpendapat, area pelabuhan seharusnya mudah dijangkau oleh angkutan logistik termasuk kereta api. Menurutnya, pembangunan konektivitas pelabuhan dengan angkutan kereta api dapat mengurangi biaya distribusi logistik. Kalau bisa, pelabuhan-pelabuhan nasional itu terhubung dengan angkutan logistik gampang dicapai oleh kereta api. Karena kita berharap ke depan itu tidak ada lagi odol, over dimension, overload. Dan itu mestinya teorinya biayanya lebih murah daripada dia jalan-jalan di jalan raya. Yang menghancurkan jalan itu kan truk-truk odol itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan.